BUS TRANCH JAKARTA BUS TRANCH JAKARTA menabrak pos polisi lalu lintas di Simpang Pusat Grosir Cililitan, Jakarta Timur pada hari Kamis 2 Desember 2021. Kepolisian lalu lintas langsung mengevakuasi bus tersebut. Kepala Satuan Lalu Lintas Polis Jakarta Timur, AKBP Edi Surasa mengatakan, Insiden itu terjadi sekitar pukul 1 siang. Edi menjelaskan BUS TRANCH JAKARTA awalnya melaju dari arah utara atau dari Uki. Tak lama setelah putar balik, sopir kehilangan kendali, sehingga BUS TRANCH JAKARTA menghantam pos polisi yang berada di kanan jalan. Akibat kejadian ini, seorang petugas BUS TRANCH JAKARTA mengalami luka ringan. Terima kasih.